Ketika aku jatuh cinta, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita suka atau kita simpatik dengan seseorang di kampus kita, di tempat kerja kita, atau di sekolah kita, atau di lingkungan pengajian kita, atau sesama aktivis dakwah. Kita lihat sepak terjangnya, ibadahnya, sholatnya, akhlaknya, tutur katanya yang lembut, lalu tumbuh benih-benih cinta di dalam hati kita, maka langkah yang pertama, hadirin dan dirahmati oleh Allah SWT, kita harus hubungi, hubungi siapa? Hubungi siapa? Hubungi Allah, orang tuanya, Allah, nanti dulu orang tua belakangan, ketika mau ngelamar baru orang tua, Allah, tidak ada pihak yang lebih baik dari Allah. Ini kalau kita ingin bahagia, ini kalau kita ingin serius, ini kalau kita ingin mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat, ketika perasaan itu timbul, hubungi Allah SWT, bukan hubungi teman, bukan curhat dengan sahabat, bukan minta nomor telepon, apabila lagi minta nomor sepatu, ini tidak ada hubungannya. Hubungi Allah SWT, makanya para ulama mengatakan, Siapa di antara kita? Kalau ada masalah, segera hubungi Allah SWT sebelum hubungi manusia. Siapa di antara kita? Kalau ada masalah, ia langsung hubungi Allah sebelum hubungi manusia. Dan masalah cinta, ini masalah yang besar, kan ini menyangkut masa depan kita, ini menyangkut rumah tangga kita, ini menyangkut bukan hanya diri kita, namun keluarga besar kita, bahkan bukan hanya keluarga besar kita, ini menyangkut anak kita di masa yang akan datang, insyaAllah, menyangkut cucu kita, cicit kita, dan seterusnya. Ya, maka hadirina dirahmati oleh Allah SWT, ketika aku jatuh cinta, maka kembali kepada Allah, hubungi Allah SWT. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayat 216, Bisa jadi, sesuatu yang engkau cintai, itu buruk untuk engkau. Bisa jadi, laki-laki yang kita kagumi itu, itu tidak bagus untuk kita. Bisa jadi wanita, akhwat, yang dari depan kita mempesona, ternyata racun untuk kehidupan ke depan kita. Tidak ada yang mengatakan kecuali Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayat 216, Bisa jadi, sesuatu yang engkau benci itu, itu yang terbaik untuk anda. Dan apa yang anda suka, apa yang anda cintai, itu buruk untuk anda. Allah tutup ayat ini dengan sebuah closing statement. Dan kalian tidak mengerti apa-apa kok. Kalian tidak mengerti. Kalian apa lagi? Normal saja kalian tidak mengerti apa lagi. Sekarang lagi mabuk seperti itu. Tambah tidak mengerti lagi. Segah hubungi Allah SWT. Minta petunjuk kepada Allah. Doa kepada Allah SWT. Karena Allah yang paling tahu, siapa sosok yang paling baik mendampingi kita dalam kehidupan yang dimasakkan datang. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, ayat 59, Allah mengatakan, Dan kunci-kunci hal yang gaib ada di sisi Allah. Dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT. Dan Allah yang mengetahui apa yang ada di daratan, dan apa yang ada di perairan. Dan tidak ada satu pun daun yang jatuh, kecuali Allah tahu dari pohon mana ia jatuh. Lalu kemana ia tertiup angin. Dan ke dataran mana ia terhempas. Allah tahu itu semua hadirin sekalian. Maka jangan sok tahu ketika kita jatuh cinta. Jangan sok pintar ketika kita jatuh cinta. Ingat, ketika kita jatuh cinta semua tidak normal. Semua tidak stabil. Ulama mengatakan, Mata ini kalau udah gak suka, semua salah saja. Jadi kita kalau udah gak suka sama orang, semua salah. Dia mau senyum, apalagi cemburut, salah semua. Kita ketemu dia, dia cuek, dia gak salam, kita kesal dengan dia. Lihat kan, bener kan. Dia orangnya gak bagus. Buktinya kemarin saya ketemu dia, dia diamkan saya. Besoknya ketemu lagi dengan orang tersebut, dia kasih salam. Itu pencintaran, jangan percaya. Itu bohong. Dia orangnya gak bagus. Kenapa? Karena kita udah gak suka dengan dia. Tapi kata perawah, Mata ini kalau sudah jatuh cinta, semuanya baik. Semua ada tafsirnya. Semua ada justifikasinya. Ini bahaya. Jangan mengandalkan diri kita ketika kita sedang jatuh cinta. Kembali kepada Allah. Ini yang dilupakan oleh mayoritas orang yang sedang jatuh cinta. Dia mengandalkan diri. Akhirnya dapat pecewa. Akhirnya kandas. Ingat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita harapkan hubungan yang panjang. Kita harapkan hubungan dunia akhirat. Buat apa kita jatuh cinta, lalu satu bulan kemudian kita dikhianati oleh dia. Buat apa kita jatuh cinta, tiga bulan kemudian kita ditipu oleh dia. Buat apa kita jatuh cinta, lalu kita menikah, lalu dua tahun berikutnya divorce dengan dia. Kata gunanya. Hanya buang-buang waktu. Akhirnya waktu terbuang percuma. Yang tahu itu Allah. Yang tahu itu Allah. Bisa jadi hari ini baik. Minggu depan baik. Satu bulan ke depan baik. Tiga tahun ke depan masih baik. Kejadian di 25 tahun yang akan datang. Kejadian apa? Kejadian. Saya tahu bahunya kasus. Itu masalah rumah tangga datang di tahun ke-15. Di tahun ke-20. Salah satu pasangan berubah. Siapa yang mengatakan hal itu kecuali Allah SWT. Dan ini yang dilupakan. Ini hal simpel. Tetapi dilupakan oleh manusia yang mengatakan, Yang dolim dan bodoh. Tapi sekah tahunnya luar biasa. Oleh karena itu hadirkan. Ketika kita jatuh cinta, Segera hubungi Allah SWT. Doa kepada Allah. Istikhara. Istikhara. Coba tadi yang bilang pernah jatuh cinta. Hafal doa istikhara enggak? Hah? Tadi kan katanya banyak yang jatuh cinta di sini. Hafal doa istikhara. Ini perlu kita hafal. Allah ma'ini astaghiruka bi ilmika. Wa astaghdiruka bi kudratika. Wa as'aluka ni fadlikal adzim. Fa innaka ta'lam wa la'a'lam. Fa innaka taqdir wa la'aqdir wa ta'lam wa la'alam. Fa innaka alamul guyib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadal amra wa khairun li. Fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Ajili amri wa ajili. Fa akduruhu li wa yashiru li. Thumma barik li fi. Wa in kunta ta'lam anna hadal amra syarrun li. Fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Ajili amri wa ajili. Fasrifnu anni wa srifni anhu. Wa akdurli al khairu haithukan. Thumma ardini bi. Allah ma'ini astaghiruka. Ya Allah aku minta petunjuk kepada engkau. Konsultasi dengan Allah. Jangan ke dokter cinta. Jangan ke teman-teman kita yang lain. Teman-teman kita satu letting dengan kita. Sama-sama pubernya. Sama-sama mudanya. Pengalaman belum banyak. Minta kepada yang maha mengetahui. Astaghiruka bi ilmika. Allah ma'ini astaghiruka bi ilmika. Wa astaghiruka bi kudratika. Dan aku meminta pertolongan kepada engkau. Dengan segenap kemampuanmu. Sesungguhnya engkau maha tau. Dan aku tidak tau. Engkau mau berkuasa. Aku tidak berkuasa. Dan engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ya Allah kalau engkau mengetahui wanita ini. Atau laki-laki ini. Yang terbaik untukku. Filih ini. Untuk agamaku. Wa ma'ashi. Untuk kehidupan duniaku. Ajili amri wa ajili. Untuk saat ini. Dan masa akan datang. Kita ingin berhubungan. Bukan hanya satu dua minggu. Bukan untuk satu dua bulan. Masa sekarang. Dan masa akan datang. Ajili amri wa ajili. Dan di masa akhirat nanti. Kalau engkau tau dia yang terbaik. Fakdur huli. Maka takdirkan dia untukku. Dan mudahkan hubungan ini. Dan apabila engkau mengetahui. Bahwa dia itu buruk untukku. Maka palingkan dia dariku. Dan palingkan aku dari dia. Wakdur li'al khairah itu kan. Dan pilihkanlah opsi lain yang lebih baik daripada dia. Summa ar zini bih. Dan buat aku rida terhadap ketetapanmu. Ini yang perlu kita camkan. Minta. Betunjuk. Konsultasi dengan Allah SWT. Jangan lupa istikharah. Jangan lupa tahajud. Doa kepada Allah. Curhat kepada Allah SWT. Jangan sampai. Ini berakhir tragis. Gue tau banyak orang baru tau. Masalah pasangannya setelah dua tahun nikah. Orang tau masalah pasangannya setelah lima tahun menikah. Setelah sembilan tahun menikah. Hadirin sekalian. Jangan sok tau. Apalagi ketika kita sedang jatuh cinta. Ada salah satu ikhwah. Itu bilang ke saya. Dia menikah dengan seorang akhwat senang sekali. Dan penampilan akhwatnya Masya Allah. Lalu ketika dia menikah. Malam pengantin ada kejanggalan dalam akhwat tersebut. Akhwatnya tidak mau bersentuh dengan dia. Lalu di hari H plus satu. Mertuanya datang sambil menangis. Dan mengatakan bahwa istrinya telah berbadan dua. Saya agak lupa empat bulan atau lima bulan. Kira-kira antung sok gak demikian? Kok gak ketahuan Ustaz? Kan akhwat. Akhwat kan jilbabnya besar. Gak ketahuan. Mau hamil dua bulan, tiga bulan, empat bulan. Atau yang langsing kan gak kelihatan secara jelas. Bayangkan lima bulan kan orang bingung. Kalau mau ceraikan sekarang. Apa kata dunia? Kemarin nikah sekarang cerai. Kalau tidak diceraikan. Lalu nanti empat bulan lagi hamil. Semua orang tahu. Berarti dia pernah zina dengan akhwat tersebut. Allah akhwat. Ini kasus hadirin sekalian. Jadi jangan percaya dengan apa yang kita lihat. Konsultasikan dengan Rabbul Alamin. Konsultasikan dengan Al-Alim Al-Khabir. Dia benar tidak yang terbaik untuk saya. Perbanyak doa. Perarab hubungan kita dengan Allah SWT. Jadi ketika kita jatuh cinta. Mau makan ingat dia. Mau tidur ingat dia. Mau nyuci ingat dia. Ingat siapa? Ingat Allah. Bukan ingat si dia. Bukan. Ingat Allah. Ini kebalik. Makanya gak berkah. Harusnya kalau kita lagi nyatuh cinta. Semakin ingat Allah SWT. Semakin meminta kepada Allah. Semakin bertakur kepada Allah. Ingat hadirin sekalian. Salah masalah yang paling berat. Yang dialami oleh manusia. Itu bukan masalah bisnisnya. Tapi masalah keluarga. Orang bisa kuat. Dengan badai yang dia dapati di luar rumahnya. Selama keluarga dia solid. Tapi dia akan goncang ketika istri berantakan. Atau suami selingkuh. Atau anak-anak gak bisa diatur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka dari awal kita harus libatkan Allah SWT. Bukan ketika ditipu baru nangis-nangis kepada Allah. Anda kemana aja sekarang? Ini hal yang penting. Dan Nabi mengatakan. Jagalah hak Allah. Maka Allah akan jaga anda. Perkenalkan diri anda kepada Allah. Ketika anda senang. Maka Allah akan ingat anda pada saat anda susah. Apa yang lebih menyenangkan ketika. Apa yang lebih menyenangkan. Kecuali pada saat kita sedang jatuh cinta. Maka pada saat itulah. Salah satu prime time mendekat kepada Allah. Perkenalkan diri kita kepada Allah. Pada saat kita senang. Maka Allah akan ingat kita pada saat kita susah. Hadirin. Ketika kita jatuh cinta. Maka agama kita. Menyerankan kita menghubungi Allah SWT.